Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore teman-teman ya Selamat siang menjelang sore teman-teman Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso dan juga Oke teman-teman ya jadi pada kesempatan sore hari ini Mohon maaf karena beberapa hari Mungkin sekitar 3 atau 4 hari saya tidak upload video Karena kita fokus mencari Mbah Dirjo Kusumo ya Jadi saya bersama Bawor Kadang-kadang juga saya sendirian Mencari informasi keberadaan Mbah Dirjo Kusumo Akan tetapi sampai detik ini Saya belum menemukan keberadaan dari Mbah Dirjo Kusumo Nah untuk kondisi kita Alhamdulillah masih sama seperti sebelumnya Kita belum bisa mengobati Karena yang kita ketahui untuk mengobati si kita Jalan satu-satunya ialah untuk mencari atau menemui Mbah Dirjo Kusumo Tapi ya itu tadi gendalanya Kita belum menemukan keberadaan Mbah Dirjo Kusumo Nah teman-teman saya juga Kenapa disaat saya mencari Mbah Dirjo Kusumo Saya tidak membuat video Yang pertama Kita seperti biasa ketemu dengan Bawor Lalu kita berangkat mencari Letak keberadaan Mbah Dirjo Kusumo Namun disaat perjalanan kita tidak menemukan apa-apa Hingga pulang tidak mendapatkan apa-apa Ya kita tidak upload video teman-teman Terus ada beberapa kali informasi yang mungkin Menurut saya penting Menurut teman-teman juga kayaknya harus tahu Tapi disaat itu tidak bisa direkam Karena apa Ini Bawor sudah saya ajarin teman-teman ya Jadi ini kan kalau saya lagi jalanin sama Bawor Nanti Bawor Kalau saya tiba-tiba kesurupan Ini HP-nya langsung dinyalain Bawor Kan nyungis Mareko Kita dinyalakan nang-nang-nang Set conteng Enggok gari buka gambar kamera Enggok gari klik video Nah saya sudah ajarin begitu ke Bawor Tapi Nyung kesurupan namping Bawor Setiap melakukan melihat Mbak Dirjo Kusumo Kata Bawor ada empat kali lebih Tapi menurut saya sih Ada sekitar tujuh kali lebih teman-teman ya Saya kesurupan ketika dalam perjalanan Mencari Mbak Dirjo Kusumo Namun ya itu Sudah bolak-balik saya Bilangin ke si Bawor Pokoknya kalau saya kesurupan Langsung ini nyalain kamera Biar kalau ada informasi Nanti saya bisa tahu Tapi tetap saja ini Pernah sekali Katanya dinyalain Dikletakin Tapi enggak ngerekam teman-teman Ini urung rekam Mesti tinggal Pas selesai Dia kiram Mbak 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 Direkam Mbak 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 Saya lihat Layarnya mati Tapi enggak apa-apa teman-teman ya Karena Buktinya ya Sampai detik ini juga Saya belum mendapatkan Informasi Keberadaan Mbak Dirjo Kusumo Apalagi Informasi untuk menyembuhkan kita Ya mohon maaf Yang penting Saya minta doanya saja Mudah-mudahan Dalam perjalanan panjang ini Mudah-mudahan Nantinya mendapatkan Jawaban Dan mendapatkan Kesembuhan untuk kita Amin Amin ya Robbalalamin Nah ini saya juga Sempat sakit Jawaban ya Bahkan sakit saya itu Datangnya itu tiba-tiba Dan datang ketika saya sedang Berada di Hutan teman-teman Ini tanya Bawar ini Sakitnya Jadi pas kita lagi jalan ya Wawar Tiba-tiba saya merasakan Kedinginan Greges lah Sampai kata Bawar ini begini-begini Disininya sampai Pucat Masih Bawar kebingungan Tapi Gak tahu kenapa Ya mungkin karena Allah masih sayang ya kepada kita Jadi Saya diberi Kesembuhan di tempat itu juga Jadi pada saat saya kedinginan Tiba-tiba ya saya Kedinginan mungkin sekitar 10 menit Tiba-tiba sembuh dan Bisa pulang teman-teman Ya walaupun sampai rumah Saya tetap periksa ke dokter Dan saya suntik Ke dokter teman-teman Dan sampai sekarang Saya juga masih Mengonsumsi obat dari dokter teman-teman Ini suara saya juga udah Beda dari sebelum-sebelumnya ya Wawar Ini kan rewek wis Ngari ngalor Maringi dul ngetan ngulun wis Sara Ketemu mbah diri joku sumo Kebriwe war Caranya Apap Kayaknya bayi war Gejeluk bayi Anu Raden Kartosono Gejeluk konmaring ini Terus Kok ngomong war Bahwa nyong wis ngolati Mbah diri joku sumo Muter-muter Tapi orang ketemu Ya Langkah takon kebriwek Caranya apalah Cara lain Itu ya Itu ya Ngomong milik apel disitu Ormok mati Oh Memorinya penuh Malah Mana yang mana Orang direkam Direkam Asiwara Asi rekam Orang Tarkan Bapa yang Asiwara Orang Asiwara 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 Assalamualaikum Adapanko Apakah kalian sudah menyerah? Kalau belum menyerah, kenapa? Apa masalahnya? Apakah begitu sulit untuk mencari Bahtir Jogusumo? Ini alim lagi, aku menunggu, aku akan ketemu Memang, saya sendiri pernah mencari beliau, namun tidaklah mudah untuk bertemu dengannya Apalagi kalian, manusia biasa, akan sangat sulit jika ingin bertemu dengannya Apalagi cara lain, selain itu? Bagaimana? Apalagi cara lain, selain itu? Maksudmu, cara lain Cara lain untuk menyembuhkan anak perempuan itu Selain menemukan Bahtir Jogusumo begitu Sebenarnya ada Sebenarnya ada Tapi Kenapa saya menyuruh kalian untuk Menemukan Bahtir Jogusumo? Apa? Karena saya rasa Hal ini akan lebih mudah dibandingkan dengan cara yang lain Tetapi jika kau sudah menanyakan cara yang lain Tidak ada salahnya Jika aku memberitahukan cara yang lain saja Jika kau ingin benar-benar ingin cara yang lain selain menemukan Bahtir Jogusumo Kalian bisa mencari jalan yang lain Kalian harus pergi ke suatu tempat Dimana tempat itu Duluk pernah didatangi Oleh manusia Yang meminta untuk kesembuhan Untuk saudaranya Namanya Kalau tidak salah Kalau tidak salah Itu lembah gemuling Lembah gemuling? Betul sekali Lembah gemuling adalah Tempat dimana Tempat itu sering didatangi oleh Sesepuh-sesepuh dari manusia Untuk bersiar Ya Tapi Menurut saya Kalian akan lebih sangat kesusahan Jika Untuk pergi ke tempat itu Yaitu tadi Saya yakin Kalian tidak akan mampu untuk datang ke tempat itu Begini saja Sebaiknya Sebaiknya Kalian coba Gunakan Menggunakan Batu Peninggalan Pardan Batu Makan Betul Sepertinya Batu itu pun bisa dipakai Untuk Menyembuhkan Anak perempuan itu Anak perempuan itu Oh Kok disesan Baik Iya Tapi Jangan Dibuat main-main Kalian harus yakin Benar-benar yakin Karena Jika kalian yakin Dengan menggunakan Batu Peninggalan Pardan Bisa digunakan Untuk Menyembuhkan Anak perempuan itu Maka Anak perempuan itu Bisa saja Sembuh Tapi Jika kalian ragu-ragu Jangankan Untuk sembuh Ini Bereaksi pun Mungkin Tidak Akan Terjadi Pada anak ini Tapi Ada Cara-caranya Begini Yang Pertama Kau Tempelkan Batu Peninggalan Pardan itu Dikening Anak perempuan itu Bacakan Al-Fatihah Sebanyak Tujuh Kali Lalu Yang Kedua Tempelkan Kepada Pusarnya Bacakan Juga Al-Fatihah Sebanyak Tujuh Dan Yang Ketiga Tempelkan Kepada Telapak Kakinya Betul sekali Bacakan Doa Al-Fatihah Sebanyak Tujuh Kali Jika sudah Maka Batu Peninggalan Pardan itu Kau Cuci dengan Bersih Lalu Kau Masukkan Kedalam Air Yang Masih Bersih Lalu Air itu Kau Minumkan Kepada Anak Perempuan itu Jika Anak Itu Tidak Mau Meminumnya Maka Kau Bisa Menyiramkannya Dari Ujung rambut Sampai Tidak Tidak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Si Tidak 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 Beb Wc H Cara B Om Tidak Tidak ya ya terus Terus terus-terus apa mani bis-bis-bis akhir-akhir yang nonton sebaik musiko salah word-word salah biar jirah word ya udah teman-teman ini saya mau nonton dulu videonya nanti setelah saya nonton saya akan lanjutkan lagi teman-temannya ini tadi saya udah lihat videonya oke teman-teman ya jadi tadi saya udah nonton videonya ternyata disitu Raden Kartosono memberikan petunjuk lain tadi yang pertama kita disuruh pergi ke lembah gemuling untuk mencari kesembuhan namun Raden Kartosono sendiri tidak meyakini kalau kita akan sanggup kesana lalu Raden Kartosono memberikan jalan lain dengan cara menggunakan batu peninggalan pardan teman-teman dan dikasih tahu juga caranya yang pertama gunakan tempelkan ke kening atau ke batuk ini teman-teman doakan alfatea sebanyak tujuh kali lalu ke pusar sama tujuh kali juga alfatea lalu ke telapak kaki juga sama tujuh kali alfatea lalu setelah itu batunya dicuci lalu di dimasukkan ke dalam air yang bersih lalu airnya diminumkan kalau nggak bisa minum sirampan ya nonton ya oke mutan ya war ngarep langsung aja pak pilih ya monggo bewarai kewar apa jeneng eh Oh iya tadi juga Raden Kartosono kan bilang war kalau saya yakin Insya Allah kita bisa sembuh dengan batu peninggalan pardan kalau kita nggak yakin jangankan sembuh reaksi pun tidak akan terjadi katanya war iya iya ya ya biisi kebewar eh apa sike mabuk orang-orang di sini kita ini bisa boleh disukur tapi sini sekitaran ya Aryana beya indah PT pucuknya ngawar Oh ya yang kedatangan ngorbi-kirai vers kedatang dia lebih kira oke bisa like aku kato kini biasa kayaknya ngungi ya oke Gatok aigi Gatok aigi Glima pura Gatok aigi